Menurut saya sih, main game tanpa gamepad terasa sedikit kurang enak, meskipun memainkan game bisa menggunakan dengan sentuhan tangan. Namun jika kita menggunakan gamepad, memainkan game terasa lebih nyaman dan flekibel. Dan ini gamepad Gamesir G4S. Seperti yang kita bilang di awal video, kita akan merekomendasikan sebuah gamepad yang sangat istimewa, yaitu Gamesir G4S. Ini adalah produk ketujuh dari sekian banyak produk Gamesir sebelumnya. G4S ini terlihat sangat elegan, terlihat dari tampilannya yang kokoh dan menarik, dan agak segi berbeda dari seri Gamesir sebelumnya. Harga gamepad ini yaitu Rp 550.000. Pada saat kita unboxing, kita mendapatkan kabel charge, manual book, dan tentunya gamepad. G4S ini dapat digunakan di smartphone dan juga Windows. Selain itu, apabila kamu masih punya PS3, gamepad ini bisa juga dipakai untuk PS3. Untuk smartphone sendiri, menggunakan Bluetooth 2.4 GHz. Dan untuk Windows, ada beberapa cara untuk menggunakannya, yaitu dengan Bluetooth, Wi-Fi, atau dengan USB yang tersembunyi di dalam. Memegangnya pun terasa nyaman, karena desainnya yang komfortabel, dan tombolnya memiliki feel yang berbeda bila kita menekannya. Di tombolnya sendiri yaitu ada dua analog, dan juga tombol dialpad, tombol A, X, B, dan Y. Dan ada tombol trigger pada gamepad yang diletakkan pada posisi yang mudah dijangkau jari. Sehingga menekan tombol ini menjadi sangat mudah. Yang terkesan sangat berbeda yaitu ketika kita kipan tombol R1 dan R1. Terkesan sangat keras, dan sebaliknya untuk R2 dan R2 sangat lembut. Yang lebih mengesankan lagi, gamepad ini dilengkapi dengan full color LED di setiap tombolnya, dan LED notifikasi baterai. Dan baterainya sendiri mencapai 800 mAh, dan mampu bertahan dalam 10 jam pemakaian normal. Yang membedakan dengan gamepad lain, gamepad ini mempunyai fitur power saver. Jika tidak ada koneksi selama 1 menit, dan tidak menggunakannya selama 5 menit, gamepad X ini akan langsung memasuki mode sleep otomatis. Sayangnya holder dari gamepad ini kurang dalam, sehingga membuat kita harus lebih berhati-hati ketika bermain. Untuk jarak penggunaan gamepad ini ketika saya tes, bisa digunakan sampai 6 meter, walaupun kebanyakan orang agak jarang apabila bermain game sampai 6 meter, apalagi game di smartphone. Untuk memainkannya di smartphone, terdapat holder yang bisa kita buka seperti ini, dan bisa kita atur posisinya. Untuk holdernya sendiri, bisa menampung smartphone ukuran 3,5 inch sampai 6 inch. Di balik holder terdapat tombol turbo dan clear. G4 ini sama dengan pendahulunya, telah dilengkapi auto fire turbo atau tombol turbo, untuk mempermudah kita dalam bermain game, khususnya game tembak-tembakan. Tingkat intensitas efek getaran pada G4s ini, bisa kita atur sesuai keinginan kita dengan cara tekan tombol clear plus atas pada dial pad. Intensitasnya sendiri bisa dipilih dari low hingga high. Tapi untuk mode high, tentunya daya tahan baterainya akan lebih cepat berkurang. Untuk mengingatkan kita agar ketika kita keasikan bermain game, dan kita tidak lupa bahwa power G4s belum kehabisan, maka G4s telah dilengkapi dengan power indikator. Namun jangan takut, G4 ini juga dapat di-charge dengan menggunakan port USB. Jadi jangan takut untuk kehabisan baterai. Waktu pengisiannya menghabiskan waktu 2,5 jam. Kesimpulannya, bagi kamu yang ingin mencari gamepad HP dengan build quality dan desain yang baik, serta dukungan PC dan PS3, maka gamepad ini bisa menjadi salah satu pilihan. Sayangnya, harga dari gamepad ini memang masih di atas rata-rata untuk ukuran orang Indonesia. Tetapi dengan build quality, desain yang premium, dan daya tahan baterai yang lama, menjadikan gamepad ini sesuai dengan kualitasnya. Kelebihan dari gamepad ini memiliki 3 tipe koneksi. Bisa memainkan di 4 platform, baterai yang tahan lama, dan desain yang ergonomis. Kekurangannya sih, cuma harganya yang di atas rata-rata. Itu tadi video review dari game Sir G4s ini. Jangan lupa tonton video review kita yang lain, dan tetap di channel kita di NSReview. Stay up to date, bye-bye.